Terima kasih sudah join, Bu Ika. Ya Pak, pagi Pak. Di mana ini posisi, Bu Ika? Di rumah, Pak. Di Surabaya, di Surabaya. Surabaya, ya. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung, Bapak-Ibu semua. Jadi, fokus kali ini adalah bagaimana mengembangkan partisipasi dan tanggung jawab belajar. Nah, inilah terbelakangnya begini. Kita kan sekarang untuk UC itu harus pakai, untuk semester ini pakai sinkronus ya, Bu. Apapun bentuk toolsnya, apakah Zoom atau E-Learn itu, tapi tetap menggunakan sinkronus dengan jangka waktu yang seperti menggunakan kuliah biasa, jamnya. Itu sebuah kebijakan. Nah, kenapa? Karena ini masuk akal, kebijakan karena mahasiswa dan kita sendiri juga belum terbiasa, yang unsinkronus. gitu loh. Jadi, penekannya pada sinkronus. Nah, tetapi sebetulnya ada budaya online yang harus kita mulai perkenalkan ke mahasiswa. Pak Yosi, tolong dibukakan slide-nya, Pak. Nah, jadi, pernah kan dosen bagaimana caranya membuat mahasiswa terlibat dan sebagainya. Memang sinkronus ini sangat dekat dengan budaya kita tatap muka ya, Bapak-Ibu. Waktunya kuliahnya sama, aktivitasnya bisa sama, gitu. Polanya bisa sama, hanya bedanya menggunakan media Zoom atau dan ilan atau enggak, gitu. Nah, sehingga bisa saja itu budayanya offline, tetapi penyampaiannya online, gitu loh. Itu yang paling simpel, kan. Jadi, kebiasaan-kebiasaan offline itu di-online-kan, gitu aja. Nah, tetapi sebetulnya di budaya online itu punya budaya sendiri, punya learning culture sendiri, kebiasaan. Itu tentang, yang pertama, ini disebutkan Pak Eko pada waktu itu, Sinkronus itu cirinya adalah waktunya bersama, tetapi juga harus ada interaksi, gitu. Jadi, kekuatannya ada di interaksinya, sebetulnya. Kalau enggak ada interaksi, jadi kayak gitu, Pak Eko mengistilahkan kayak nonton film saja, gitu. Itu sebetulnya belum dikatakan ciri sinkronus, gitu. Jadi, ada ciri yang menonjol adalah waktu yang bersamaan, dengan ada interaksinya. Kedua, budaya online itu sangat menuntut untuk self-regulated. Anak punya, bisa mengontrol, bisa mengatur jam belajar yang sendiri. Dan juga yang ketiga adalah learning ownership. Learning ownership, jadi yang dipelajari itu sesuatu yang memang sangat highly connected dengan apa yang mahasiswa itu pedulikan, apa yang mahasiswa itu ingin dipelajari, dan sebagainya. Makanya, kalau di course-course online itu, kan itu inisiatifnya dari mahasiswa, ya, dari yang belajar. WSRA, itu kita hanya memilih course ini, saya memilih course ini, gitu. Nah, itu supaya learning ownership-nya itu sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Nah, ini adalah suatu budaya online yang menurut saya itu penting. Nah, kalau online itu kedepannya terus berkembang, maka budaya ini harus mulai kita bangun, gitu. Melalui mode sinkronus. Sinkronusnya tetap, tapi sedikit demi sedikit, budaya online-nya masuk, gitu. Nah, ketika ini pada waktu itu TLC diskusi dengan Pak Anton, saya tanya, Pak Anton, gimana ya untuk supaya kita bisa membangun budaya online, tapi melalui sinkronus? Nah, Pak Anton memberikan clue atau tip yang menurut saya menarik, yaitu coba flip classroom. Jadi, pola flip classroom itu diterapkan ke sinkronus, gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita coba, Pak Yosi dan saya coba dua minggu terakhir. Belum ada suatu evaluasi yang menyeluruh, tapi kita sedang mencoba ini, membuat budaya ini dengan satu kelas. kamu, Pak Yosi juga menerakom di kelas yang lain juga, ya. Di dua kelas itu. Nah, ini latar belakangnya. Jadi, kita mengatur, memulai mengatur bagaimana flip classroom itu model flip classroom, tapi diterapkan di sinkronus, gitu. Nah, itulah terbelakangnya. Next-nya, Pak Yosi. Nah, flip classroom ini sebetulnya kan sesuatu yang sudah dikenal sebelum budaya online, sebelum online learning itu booming, gitu. Sebetulnya flip classroom terlebih dahulu. Cuma sekarang flip classroom itu hilang, gitu. Nggak sudah, nggak terdengar lagi. Tapi ada suatu pola yang menarik sebetulnya yang bisa kita lakukan, gitu. Kalau diagram ini kan mengatakan, jadi memang tujuannya adalah goal-nya jelas. Harus semuanya menganut pada goal atau outcome. Tapi ada tiga pola di flip classroom itu adalah before classroom, during classroom, dan after classroom. Jadi, mahasiswa itu membuat satu-tiga rangkaian ini. Before, during, dan after. Nah, ini adalah model flip classroom. Tetapi kalau aslinya flip classroom kan before itu dilakukan sebelum mahasiswa ada pertemuan dengan dosen, kan. Jadi, mahasiswa sudah menyiapkan diri, sehingga ketika datang ke kelas, dia tinggal interaksi. Nah, interaksi untuk praktis, kemudian nanti di follow up untuk afternya. Ini mode flip classroom. Nah, saya coba, bagaimana mungkin nggak ya kita terapkan ini, method ini, ke dalam suatu sinkronus, gitu. Ya, memang perlu modifikasi sih, tentu perlu modifikasi. Tapi intinya ini. Next one. Nah, untuk bisa menerapkan, kita harus menentukan dulu setiap sinkronus itu fokus kita apa. Itu supaya jelas. Jadi, fokus pertemuan pada saat itu apa. Kami membagi tiga, tiga kemungkinan. Fokus pertama adalah untuk mengembangkan pemahaman, deep understanding. Sudah, memang sinkronus itu tujuannya untuk membangun pemahaman mahasiswa, atau construct knowledge, gitu istilahnya. Itu tujuannya. Atau ada latihan-latihan, ya latihan-latihan tujuannya supaya anak bisa membuat satu deep understanding. Itu yang kemungkinan pertama, model, aims pertama. Tujuan yang kedua adalah, memang untuk mahasiswa itu bisa menentukan sesuatu, memberikan penghargaan terhadap satu. Bisa namakan reason of valuing. Jadi, ada suatu kasus, ada suatu problem, nah itu sebetulnya dia bisa, oh, atau suatu case, dia bisa menganalisa case itu, mengevaluasi case itu, kemudian dia akhirnya, oh ini yang baik. Dia memvalue, mempropose sebuah value dari case itu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah untuk memfasilitasi agar mahasiswa bisa mengerjakan sesuatu. Doing things. Atau doing things dalam arti adalah, dia mencoba menerapkan sebuah method of doing, atau menciptakan sesuatu, membuat idea generation, atau membuat suatu perencanaan itu. Jadi, lebih jauh lagi. Nah, ini sebetulnya tiga-tiga tipe pada satu pertemuan itu. Kami menyarankan sebetulnya, jangan tiga-tiganya langsung ada gitu loh. Jadi, fokusnya itu, dalam minggu itu mau apa ini dulu. Tergantung dari bahan kajian yang kita miliki kan. Nah, apakah ini harus urut? Tidak juga. Memang tergantung dari kajiannya dan learning outcome-nya. Tapi ini sebenarnya. Nah, kami mencoba mengembangkan berdasarkan tiga tujuan interaksi ini. Next-nya. Selamat siang Pak Endro. Nah, ini misalkan. Jadi, yang tadi, yang tujuan model pertama, yaitu untuk developing deep understanding ini. Sebenarnya ada pertanyaan penuntun yang sebelah kiri itu. Jadi, apa yang harus dipahami oleh mahasiswa? Kemudian, bukti bahwa dia memahami itu apa? Bukti yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa apa? Kemudian, bagaimana dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang disediakan untuk membuktikan dia paham? Kemudian, dia menggunakan standar apa? Referensi apa? Nah, ini adalah suatu empat pertanyaan penuntunnya. Nah, baru dari situ, kita terjemahkan ke model flip itu. Ada pre, ada during. During itu saya ganti agak key lah. Key activities-nya apa. Kemudian, ada pause-nya. Nah, pre-nya adalah ada opening. Kemudian, disuruh mahasiswa satu work independently. Kemudian, untuk bisa lebih siap lagi. Contoh adalah, mahasiswa suruh nonton video dulu. Nah, setelah dia nonton video, kita berikan kuis. Kuis ini tujuannya bukan untuk menilai pengetahuan mereka. Tetapi, sebetulnya untuk menggiring mereka supaya lebih siap terhadap diskusi pada waktu di-activities-nya. Nah, itu misalkan. Jadi, menciptakan suatu aktivitas-aktivitas yang membuat mahasiswa lebih aware, lebih siap untuk masuk ke dalam tahap key activities-nya. Nah, baru di key activities-nya itu, nanti ada suatu latihan-latihan atau tugas-tugas kecil. Itu yang supaya mahasiswa bisa memahami sesuatu, esensialnya apa. Nah, kemudian mereka mengerjakan tugas secara mandiri, secara kolaboratif, untuk meng-construct knowledge-nya. Dan terakhir adalah reflect dan review. Dan ini adalah sebuah pola. Nah, kami coba dengan mengatur waktunya seperti itu. Nah, dua kali kami belum punya yang betul-betul pas itu. Itu selalu waktu kurang. Aktivitas yang kami sediakan, waktunya selalu kurang. Nah, tapi bagi saya itu lebih aman, waktunya kurang daripada waktunya lebih gitu loh. Karena kalau ada kegiatan yang bisa dilaksanakan, saya jadikan post gitu. Kami jadikan post activity supaya dia bisa itu kita review minggu berikutnya. Nah, kemudian ini kami, saya dan Pak Yosi baru mencoba yang nomor satu ini. Kemudian yang model dua, silahkan Pak Yosi. Oh, ini, ini. Ini terjemahan ke dalam agenda belajarnya. Jadi, untuk memudahkan mahasiswa, akhirnya saya membuat satu agenda-agenda seperti ini. Jadi, agendanya apa, terus deskripsi kegiatannya apa, nanti luarannya apa. Luaran itu yang kayak kuis ini di free target, minimal, skor minimalnya 80 gitu. Kalau belum 80, ya dia harus mencoba kuisnya lagi, attempt lagi. Karena kuis ini bukan untuk assessment knowledge mereka. Kuis ini hanya untuk meningkatkan readiness-nya itu. Nah, nonton video dan mengerjakan kuis. Nah, key-nya adalah mereka, nah ini salah aktivitas yang kami coba minggu kemarin. Konteksnya adalah kemarin karena ada dosen tamu gitu, yang sudah direkam. Nah, dosen tamu itu menjelaskan banyak istilah-istilah gitu. Nah, maka di dalam itu saya minta mahasiswa untuk menjelaskan istilah gitu. Dan kedua, ada sebuah istilah, kemudian istilah itu tidak dijelaskan, tapi di situ saya mengambil sebuah deskripsi dari sumber lain, tapi judulnya saya hilangkan. Mereka suruh memberikan judul. Nah, itu adalah aktivitas intinya. Kemudian, inti yang kedua adalah work completion-nya. Mereka suruh merevisi strategi dan memberikan solusi itu dengan assignment-assignment. Jadi kami kemarin menggunakan ilennya, jadi yang forum dan assignment. Nah, terakhir saya menggunakan Zoom. Kami menggunakan Zoom lagi. Nah, sehingga Zoom itu bisa dihemat dalam sinkronus dengan memodifikasi forum. Kayak Bu Livia tadi juga pernah sharing itu. Nah, coba tayangkan ininya dulu Pak Yosi. Oh, sebentar. Ada pertanyaan Bapak-Ibu sampai di sini atau ada yang mau sharing? Silahkan. Pak Yosi. Ya, Pak. Dokter. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, Pak. Saya lihat yang ditayangkan di-share ini, di-screen. Selama ini kalau di Fakultas Kedokteran, ada yang sudah memberikan itu. Tapi modelnya kalau tidak sama ya, mungkin pendapat ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi, pre itu adalah video lecture ada di forum ya, di platform video lecture-nya. Terus mereka datang di kelas itu, waktu kelas, diberikan pertanyaan, apakah mereka memahami video lecture itu? Oke. Jadi, akibatnya kita waktu sebetulnya tatap muka itu tidak memberikan seluruh lecture. Karena waktunya kan hanya dua kali empat puluh menit kita. Ya, ya. Oke. Jadi, kita ingin dia memahami atau enggak. Nah, setelah itu mereka bisa kita minta, karena misalnya mahasisnya-nya kita doktoran itu 50, terus menyelesaikan beberapa soal di dalam kelompok. Oke. Kita lihat di kelas itu, di videonya, seperti di video di kelas, tapi mahasisnya-nya itu sudah kita bagi. Ya, ya. Jadi, mereka akan memberi jawaban untuk kelompok. Betul, betul, betul. Nah, terus itu didiskusikan. Ya, ya. Misalnya kalau ada yang salah atau apa, kita membetulkan. Nah, itu kan karena 50, ya ada lima kelompok dengan pertanyaan sama, dan mereka bilang, oh, jawabannya saya ya kelompoknya hampir sama atau ada sama lain. Oke, oke. Ya, itu saja yang kita berikan, terus ya memang mereka boleh chat itu, karena ini semua Zoom ya kita ya, semua yang pre tadi, yang di forum. Jadi semua Zoom, 80 menit, terus karena ada chat, ya mereka tanya yang individual itu yang kita harus jawab. Terus kita tidak memberi tugas apa-apa lagi, kita tunggu next lecture. Ya, ya, ya. Karena di kita itu, saya memberikan lecture di satu blog, itu kan satu blog hampir 4 minggu ya, cuma 2 kali lecture saya. 2 kali 80 menit, gitu. Kebagian saya itu dimaksud sebut itu, karena digerutuk oleh dosen-dosen lain. Itu yang pengalaman di kedokteran. Terima kasih dok. Bapak ibu semua ini namanya dokter Andrianto, tapi tertanya Pak Yanto Surya. Sebenarnya yang berbicara, Pak Dr. Andrianto. Oke, ada yang mau sharing lagi Bapak ibu, tapi itu mirip sekali dok, mirip sekali. Bahwa nanti pengaturannya bisa bervariasi, silahkan monggo. Tapi intinya ada pre, ada key activities, kemudian ada post, gitu. Saya mungkin... Silahkan, Pulit, ya. Ya, maaf Pak Suno. Diselesaikan aja dulu, Pak, kalimatnya. Sudah, silahkan, silahkan. Saya mungkin minta saran dari Bapak ibu yang sudah mencoba menerapkan kelas seperti ini. Saya belum pernah mencoba flip classroom gini sih di dalam kelas offline, ya. Tapi mungkin bisa jadi ini kekhawatiran saya pribadi, gitu ya. Bagaimana ya kalau Bapak ibu itu menghadapi mahasiswa yang meskipun sebenarnya kita sudah memberikan materi sebelumnya untuk mereka baca, atau mereka harus istilahnya eksplorasi sendiri, tapi kemudian ketika tiba di kelas kan harusnya kita berdiskusi dan tanya jawab seperti itu, ya. Tapi ternyata kemudian siswa itu sudah, maksudnya datang ke kelas itu dalam keadaan tidak siap apa-apa. Mungkin hanya satu dua mahasiswa yang betul-betul siap, ya. Saya bercerita begini itu karena pengalaman juga, ya, masih di semester ini juga. Kadang-kadang sudah ada materi yang di depan kelas pun kita jelaskan. Itu pun kadang-kadang ada beberapa student yang masih minta kita untuk mengulang lagi penjelasan yang sama, gitu. Entah ini bisa jadi karena malas untuk mencerna, menunggu dosennya yang mensamerikan. Bisa juga mungkin karena keterbatasan secara intelektual, ya. Untuk mereka juga bisa membuat, menstrukturkan apa yang mereka dapatkan dari penjelasan dosen ataupun dari sumber literatur yang ada, gitu ya. Terima kasih. Ya, silahkan Bapak-Ibu kalau ada yang sharing tentang suatu kasus yang saya kira dialami hampir semua, ya. Di kelas saya pun juga sama, sih. Tidak sama bahwa ada mahasiswa yang seperti kemarin dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas itu, menjadi lebih tahu sebenarnya dia nggak menonton video itu secara baik, gitu loh. Mungkin kayak nonton film aja satu kali, langsung sambil lalu, selesai, gitu. Jadi tidak mendalam, gitu. Ya, kadang-kadang... Gimana ya? Ada yang punya trik lain, silahkan. Ada, Bu. Di kelas saya juga ada. Tapi kami tetap menggunakan standar yang ada. Maka, coba Pak Yosi ditayangkan, Pak Ilennya. Nah, ini yang agendanya. Kami selalu menayangkan agenda itu. Karena agenda ini menjadi penting. Jadi yang tadi formula, struktur yang tadi, Bapak-Ibu, diterjemahkan lagi ke sini. Jadi, menit per menit itu kita mau melakukan apa. Itu di... kita tayangkan itu. Hati-hati. Itu. Kemudian, silahkan Pak Yosi menerjemahkan grupnya ini. Kemudian supaya lebih... untuk meningkatkan rejenis lagi, silahkan Pak Yosi. Oke, jadi... Seperti yang sudah Pak Sunu bilang, kita kan melakukan flip classroom. Jadi, untuk lebih... apa namanya... Masa lebih aware itu kita memang... Di awal kita selain kasih agenda, kita juga kasih anggota kelompoknya, Bapak-Ibu. Daftar kelompoknya. Kenapa? Karena... Beberapa masa itu kan kadang... Karena di rumah, jadi mereka kayak... Enggak peduli gitu ya. Jadi... Bahkan ada yang lupa anggota kelompoknya siapa aja. Nah, makanya disini... Saya berusaha ingatkan kembali. Misalkan anggota kelompok satu itu adalah Haris, Jocelyn Ivana, Ketu Jody, Marcelino, Michael Alcander, dan Yosika, dan seterusnya. Nah, tugas apa... Tujuannya apa dari saya menampilkan kelompok apa... Daftar kelompok ini adalah... Karena di... Minggu ini. Di sebelah sini kita... Apa namanya... Tugas-tugasnya kita bisa bicara secara online. Eh, sorry. Secara berkelompok. Jadi, makanya kita mengingatkan... Mengingatkan... Mengingatkan mereka supaya... Apa namanya... Mereka ingat siapa teman-teman mereka sendiri. Jadi, mereka bisa lebih... Gampang untuk mengerjakan tugasnya. Karena di beberapa tugas... Memang ada saya tulis... Kelompok satu mengerjakan yang mana. Kelompok dua mengerjakan yang mana. Dan... Ini juga berguna ketika kita meminta kelompok satu untuk... Mengomentari kelompok dua. Kelompok dua mengomentari kelompok tiga dan sebagainya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Makanya saya tampilkan... Daftar kelompoknya disini. Mungkin begitu Pak Asunu. Terus aja. Terus sampai ke filmnya. Oh, sampai ke filmnya. Oke Pak. Ya, karena itu... Free-nya. Ini masih free semua. Ini free-nya. Jadi, nah... Lalu berikutnya ini adalah... Ada video Pak. Bapak Ibu bisa lihat disini. Sebenarnya... Sebelah sini kan kuliah tamu. Jadi, sebenarnya adalah... Ketika kalau misalnya kita offline... Ya, kita minta mahasiswa untuk hadir di auditorium... Untuk mendengarkan narasumber dari luar ya Bapak Ibu. Nah, cuma karena keadaan seperti ini... Jadi, kami coba kuliah tamu itu kita... Tuangkan ke dalam pembelajaran online. Jadi, di video ini adalah video rekaman mengenai... Narasumber ketika diwawancara oleh selah itu dosen kami. Nah, jadi... Ketika sebelum memulai... Ya, sorry. Ketika sebelum hari H... Sebelum hari perkuliahan... Kami meminta mahasiswa untuk melihat videonya terlebih dahulu... Dan mengerjakan kuis. Nah, kuis ini hanya dapat dikerjakan... Ketika mahasiswa tersebut... Melihat videonya. Jadi, kalau mahasiswanya... Enggak melihat video... Cuma mengerjain kuis... Dan jelas itu akan kelihatan... Nilainya akan jelak-jelak semua. Tapi kalau si mahasiswa itu... Melihat videonya dan... Mengikuti dengan baik... Maka dia akan bisa mengerjakan kuisnya dengan... Baik juga. Dan kuis inilah yang jadi dasar buat kami... Ketika... Mahasiswa akan ikut... Video conference. Jadi, kita lihat di situ... Apakah mahasiswa sudah mengerjakan. Kalau misalkan belum mengerjakan... Ya, sebenarnya sih... Kita gak mau terima... Mereka untuk masuk ke video conference juga. Cuman... Ya, sudah lah. Gak apa-apalah. Mungkin memang... Ada kendala... Waktu atau kendala... Internet juga kita... Kita kasih melenggaran. Akhirnya ya, mereka juga ikut. Untuk berikutnya juga, Kak Sunu. Untuk forum dan sebagainya. Ya. Nah, saya tambahin di situ sebelum-sebelum. Jadi, kalau video ini... Karena video ini cukup panjang. 30-40 menit. Ini... Kami gak mau video itu... Nonton video di kelas, Pak. Di kegiatan intinya. Kami gak mau. Jadi, video ini kami tempatkan... Justru sebagai pri. Supaya waktu untuk mengerjakan tugas... Apa... Diskusi key-nya. Itu gak... Gak terlalu panjang di video. Maka... Di... Pre-activities-nya... Pre-key activities-nya... Kami menggunakan video ini... Ditonton di rumah masing-masing... Dan dengan quiz. Nah... Sangat penting bahwa di pre-aktivitas ini... Atau pre-ini... Itu suatu aktivitas yang bisa dilakukan mahasiswa secara mandiri. Jadi... Jangan membuat suatu pre yang memang terlalu sulit... Sehingga dia tidak bisa melakukan sama. Nah... Maka quiz itu kan sebetulnya mudah itu. Tinggal nonton... Kerjakan... Nanti salah dikerja ulangi lagi... Nonton lagi gitu. Karena quiz ini sebetulnya sifatnya... Hanya untuk memastikan mahasiswa... Mengerti apa yang... Konten yang ada di video itu. Nah... Baru... Berikutnya... Adalah... Ada... Forum ini. Jadi ini sudah... Ini kayak bridging aktivitas... Antara pre dengan key-nya. Karena... Ini yang saya katakan tadi, Bolivia. Kami membuat sebuah forum... Setiap mahasiswa... Harus memberikan penjelasan terhadap sebuah istilah. Istilahnya itu sudah kami buat. Kami... Supaya nanti komentarinya gampang... Kami buat rating. 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 Jadi rating 1 sampai 5. Jadi kalau dia hanya menjelaskan... Oh dia menjelaskan berdasarkan yang didengar... Dari video... Itu ratingnya sudah hanya mengulangi... Apa yang dikatakan senara sumbernya. Itu ratingnya 1. Dan seterusnya sampai rating 5 adalah... Dia menjelaskan dengan kata-kata sendiri... Berdasarkan apa yang dia dengar. Kemudian kami sediakan juga... Paragraf-paragraf yang menjelaskan tentang istilah itu. Nah... Maka... Dia harus berdasarkan yang didengar... Berdasarkan yang dibaca. Plus dia mencari sumber lain. Satu sumber. Itu yang ratingnya paling tinggi. Jadi kalau dia hanya berdasarkan... Apa yang didengar dengan apa yang dia baca. Plus ada contohnya... Dia hanya ratingnya 4. Jadi... Rubriknya simple sekali. Dibuat simple yang kita tidak perlu mengingat. Lama gitu. Langsung gitu. Nah ini... Sebetulnya... Mengapa itu sebagai bridging activities. Jadi resource-nya ditambah. Tidak berdasarkan apa yang didengar. Tetapi berdasarkan apa yang dia baca dulu juga. Gitu. Jadi ada 2 sumber yang dia... Paragraf-paragrafnya kita sediakan di situ. Supaya mudah. Coba dibuka salah satunya Pak Yosi. Nah ini... Akhirnya... Mereka harus... Dalam kelompok membagi siapa menjelaskan apa. Kemudian juga dia mengomentari dari temannya. Atau memperjelas. Atau mengelaborasi apa yang sudah temannya tulis. Gitu. Jadi... Itu interdependency jadinya. Jadi... Satu mahasiswa. Setiap mahasiswa ada tugasnya. Tapi... Untuk supaya... Performance group-nya bagus. Maka mahasiswa satu membantu yang lain. Dan itu... Itu menjadi suatu bridging activitiesnya. Nah... Key activitiesnya... Terus buat Pak. Itu ada di... Assignment. Jadi yang... Pre-activities ini bridging activities. Saya menggunakan... Kami menggunakan... Forum. Nah... Ada bridging lain yaitu... Ini... Ini yang saya kelar tangan tadi. Di... Video itu... Ada... Sebuah istilah yang sangat bagus. Yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yaitu sebetulnya... Trustworthy... Customer. Jadi... Kita harus mau sangat... Apa... Berarti... Disarankan... Anda harus mau sangat memperhatikan... Trustworthy... Customer. Kalau customer-nya tidak... Trustworthy... Atau reliable... Jangan dipilih... Itu... Itu... Ini nasihat dari itu. Nah... Kami mencari... Konteks lain... Tentang... Trustworthy... Tentang pengalaman orang lain... Yang ada di media itu... Tentang yang... Trustworthy dan reliable. Nah... Penjelasan itu... Kami ambil saja... Taruh di situ... Kemudian kami minta coba... Berikan suatu judul dari penjelasan ini... Tentang apa sebetulnya. Nah... Itu... Pre... Pre... Activities yang kedua. Nah... Baru yang aktivitas sebenarnya... Yang key-nya... Itu adalah... Assignment-nya. Nah... Itu... Ada dua. Ada dua. Yaitu... Dari pengalaman mereka mendengarkan... Video itu... Terus mereka... Refleksikan ke... Strategi bisnisnya mereka... Ada revisi enggak... Strategi bisnisnya... Jadi... Mereka merevisi... Strategi bisnis... Berdasarkan... Informasi yang dia dapat... Dari video itu... Itu satu... Yang kedua... Karena di video itu... Ada challenge-challenge... Yang dihadapi oleh... Narasumber... Nah... Dia mengantisipasi... Apakah bisnisnya juga akan... Menghadapi challenge yang sama enggak... Kira-kira... Mengantisipasi problem yang sama enggak... Nah... Terus... Solusinya bagaimana... Nah... Itu... Dua aktivitas intinya... Kemudian... Post-nya... Adalah... Nah... Post-nya ini... Kemarin kami enggak sempat... Waktunya enggak cukup... Sehingga... Sebenarnya... Post-nya itu... Mereka suruh... Aslinya... Mereka suruh... Memberikan... Appraisal... Memberikan... Apa ya... Ujian buat temannya... Gitu... Itu sebetulnya... Yang kami coba untuk... Flip Classroom ini... Nah... Menariknya adalah... Kita tidak selalu menggunakan Zoom... Karena anak-anak juga ada yang... Apa ya... Kuotanya... Kuotanya menjadi... Terbatas... Sehingga kami bisa... Dari Zoom... Ke Moodle... Gitu... Dan nanti terakhir ke Zoom lagi... Nah... Kami... Melakukan absen itu... Tidak diketahui oleh mahasiswa... Jadi Pak Yosi itu... Pokoknya memperhatikan siapa yang hadir... Tahu-tahu sudah di absen... Gitu aja... Kan pakai QR Code itu... Sistem QR Code kapan? Sehingga secara manual... Pak Yosi memindahkan... Oh hadir... Hadir... Jadi kalau hadir 5 menit pertama... Itu hilang... Ya langsung gak hadir... Gitu aja... Pak... Masa tanya... Aksesnya mana Pak? Sudah... Gitu... Jadi... Oke... Jadi itu... Yang kami lakukan... Untuk... Bagaimana membawa Flip Classroom... Kedalam... Bentuk sinkronus... Gitu... Selamat siang Pak Nofian... Selamat siang... Silahkan Mbak Ibu... Kalau ada pertanyaan... Nah... Ini contoh... Bapak Ibu... Contoh yang lain... Tentang bagaimana membuat itu... Pak Suno... Ya Pak... Yang tadi saya ceritakan kan... Untuk kedokteran... Iya... Siap Dok... Jadi... Lihat agenda Anda itu... Panjang ya... Lebih dari 2 kali 40 menit kan... Betul Dok... Jadi... Ya... Kita gak sampai gitu... Karena apa... Kita lihat... Banyak... Seperti tugas-tugas dan sebagainya itu... Ya... Adakan di... Sistem... Yang... Disebut... Red Classroom... Dari sini... Kita kan punya PBL... Ya... Itu di kelas kecil... Jadi... Itu sudah... Format yang lain juga... Ya... Betul sekali... Dan itu... Kita di kedokteran... Juga pakai Zoom... Oke... Karena tiap tutor... Yang... Sebenarnya... Mahasiswanya 8 atau 10 itu... Membuat Zoom sendiri-sendiri mereka... Yang saya belum ngerti... Kuota itu... Yang Pak... Pak Sunu bilang... Kuotanya... Zoom-nya habis... Maksud saya... Apa... Kalau dia ke Muzili itu... Dia gak bayar kuota... Dengan... Bayar Dok... Bayar kan... Sama aja... Iya... Kena juga... Makanya... Lebih murah... Lebih murah... Ya... Karena... Mahasiswa harus diberi... Uang untuk... Kota Zoom... Itu... Iya... Iya... Karena... Memang... Kasian mereka... Kalau... Ketanya habis... Itu... Saya sudah usul ke... FK itu waktu... Iya... Nah... Yang... Di Singapura sekarang... Diketokkan... Ya silahkan... Apa yang dilakukan di... Kuet Kretu... Namanya... Team Based Learning... Tapi yang... Team Based Learning... Sebelum kena Covid... Sama Team Based Learning... Yang... Pakai E... Pakai E-Learning sekarang... Pakai... Platformnya dia... Ya... Yang saya kerjakan itu... Zoom saya... Jadi... Gak bisa... Sophisticated... Untuk lihat... Mahasiswa itu... Jawab betul... Discord... Dan sebagainya... Karena gak pakai platform... Gak bisa... Dengan Zoom saya... Gak bisa... Jadi Zoom saya... Kan segeranya... Lecture... Sebelumnya... Tidak di... Pre... Itu... PowerPoint... Diberi... Pre... Terus datang di... Kelas... Suruh jawab... Tiap... Tiap... Mahasiswa itu... Harus... Jawab... Sendiri... Tapi... Dia... Dia... Gak usah... Melapor... Karena... Saya gak punya platform... Mestinya ada platformnya... Di Singapura itu... Ada platformnya... Bisa... Lihat... Karena... Kelasnya mereka... 150... Mahasiswa... Iya... Jadi... Keluar itu semua... Tapi kan ada admin yang bantu... Dan sebagainya... Jadi... Kelihatan... Mana yang salah... Jawabannya... Karena... Semua itu... Soalnya MCQ... Itu... Jadi... 150... Mahasiswa itu... Berapa yang... Jawabannya salah... Itu... Ada semua... Terus... Jawaban yang salah itu... Yang... Item yang keberapa itu... Langsung kelihatan... Itu... Nah... Bagusnya... Karena itu... Platformnya mendukung... Jadi... Waktu... Kuliahnya sendiri... Kita kuliah tapi gak usah lengkap... Kita berikan... Poin-poinnya... Terus banyak tanya... Setelah itu... Yang saya katakan lagi... Mereka... Diberi... Pertanyaan... Di dalam kelompok... Jadi... Kalau di kedokteran... Di UC... Masih lumayan... Karena... Gak sampai 50... Kadang-kadang... Jadi... Tadi betul itu... Ada kelompok... Satu... Dua... Tiga... Itu... Namanya sudah tetap... Satu semester itu... Satu tahun bahkan... Sama terus itu... Untuk PBL-nya... Sama terus... Itu... Mereka sudah jawab... Pertanyaan... Per kelompok... Oke... Dan semua itu... Formatif... Gak dijadikan... Nilai... Untuk sumatif... Karena... Menurut kita... Karena... Corona ini... Mahasiswa... Enggak bisa... Untuk... Dapat nilai... Karena... Mereka... Kita gak tahu... Objektifitas... Jawab sendiri... Dan sebagainya... Nah... Itu yang... Pengalaman di... Singgapur... Karena... Peralatannya... Hebat... Jadi... Platformnya... Itu... Yang... Bagusnya... Di Singgapur itu... Enggak mau PBL... Karena... Ya itu... Tutornya itu... Satu... Atau dua... Prinsip... Sudah... Cukup... Kalau dibagi kelas... 150... Kan harus ada... Tutor 15... Ya... Enggak mau... Di Singgapur itu... Oke... Cuma... Dua orang... Tapi... Mata pelajarannya... Dia... Dia... Expert... Kalau PBL itu... Yang mimpin tutor itu... Belum tentu... Expert... Gak apa-apa... Dia akan hanya... Mengelola kelas... Itu... Itu... Itu yang... Beda... Tapi... Ya... Karena... Saya cuma pakai Zoom... Ya... Habis... Kotanya Zoom... Mahasiswa... Itu... Dok... Terima kasih Dok... Sharingnya... Sebetulnya... Platform E-Learn kita... Atau yang menggunakan... Basis Moodle... Itu sudah bisa untuk... Membuat... Menyerap uji jawaban Dok... Sampai... Mahasiswa dapat... Nilainya selangsung bisa... Apalagi... Kayak kalau... Fakultas Kedokteran... Itu biasanya... Multiple choice atau apa... Iya... Sangat bisa Dok... Iya... Tapi... Kita yang capek... Senior lecturer... Perlu admin... Iya... 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 Langsung setnya aja... Kita selesai... Lihatnya... Mesti diberitain... Adminya... Yang duduk di sebelah kita... Ini loh Dok... Ada yang banyak gigi loh... Nah kita... Kecil-kecil gitu... Urubnya... Gak... 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 Pertanyaannya yang bagus... Mereka gak ngerti ini... Nah... Baru... Ya... Jadi kalau untuk platform... Sebenarnya gak masalah dok... Sudah bisa dok... Kalau dokter perlu untuk yang... Menilai mahasiswa... Berdasarkan tes... Apalagi tesnya... Multiple choice... Dan sebagainya itu... Sudah sangat bisa... Pak Yosi bisa tunjukkan yang... Yang... Quiznya... Tapi quiz... Life... Quiz bukan setelah... Quiz life... Ya... Bisa dok... Bisa dok... Jadi dokter bisa menguji... Misalkan... Bersama-sama dalam 10 menit... Gitu... Itu sangat bisa... Dikerjakan bersama... Dalam waktu yang bersama... Dikunci waktu yang sama... Dan hanya sekali... Misalkan sekali mengerjakan... Atau dua kali mengerjakan... Itu bisa saja... Hasilnya... Hasilnya mana pak... Pak Yosi... Waktu trial anda itu... Mahasiswanya... Atau siapa yang ikut itu... Berapa orang... Ini kemarin... 43... Oke... Hampir sama... Ya... Sama... Nah ini kan kelihatan dok... Siapa... Ada berapa yang salah... Salahnya dimana... Itu kan kelihatan... Bagus gitu... Jadi sudah bisa dok... Ya... Tapi gini ini... Mesti adminnya yang bantu... Kita nggak... Ya... Mungkin tinggal malah... Cara untuk... Nah tiap dosen... Harus didampingi admin... Kecuali yang muda... Dosen yang muda... Dosen yang muda... Dosen yang muda... Pinterin... Tapi kayak Pak A... Dokter Arief... Ya... Dokter Arief... Yang muda... Tapi kita yang di atas 60... Muda... Tahu korinsinya... Tapi nggak ngerti teknisnya... Ya... Oke... Oke... Baik... Baik... Terima kasih dok... Ya... Memang untuk yang di UC ini... Yang bukan kedokteran ini kan... Kebanyakan kuliahnya 3 SKS... Jadi 150 menit gitu... Jadi 150 menit full untuk kuliah tadi... Jadi bisa mendesain aktivitas agak... Agak fleksibel... Ya... Agak panjang... Gitu... Nah... Mungkin ya kalau... Ada yang mau coba... Tetapi yang... Coba PowerPoint seterusnya Pak... Pak Yosi... Nah yang... Yang ini... Mungkin yang... Bu Livia... Kalau mau Bu Livia coba yang model 2 ini... Mungkin... Untuk psikologi menarik ini... Yang penekanannya pada analisa dan evaluasi... Kalau case-case kan banyak di psikologi... Ya betul Pak... Ya... Berarti kan sebenarnya begini Pak... Kita nggak hanya cukup... Saya tadi menangkapnya jadi gini... Nggak hanya cukup meminta mereka sekedar baca... Eksplorasi dulu... Tapi mungkin ada semacam... Entah ya semacam ini Pak... Ada challenge... Entah tugasnya... Begitu ya... Mereka itu harus kerjakan... Entah ini mungkin... Sebagai bentuk presensi... Ataupun... Harus dikaitkan dengan SAA... Atau bagaimana ya... Supaya mereka akhirnya... Sungguh-sungguh gitu loh... Ya... Betul Bu... Jadi... Dari 2 kali coba itu... Mas Wah malah gini Bu... Yang pertama yang minggu yang lalu... Itu malah Mas Wah... Pak... Saya masih salah Pak... Saya boleh revisi lagi... Enggak... Gitu... Jadi minta waktu lebih... Gitu loh... Mahanya... Hmm... Karena dia melihat kesalahannya... Dia melihatnya... Menariknya gini... Melihatnya dari mana... Ketika dia mereview... Hasil kerja temannya Bu... Kami buat... Mas Wah satu... Kelompok satu mengomentari... Kelompok dua... Dan sebagainya... Nah itu... Mereka melihat... Kerja kelompok lain... Terus dia... Oh... Kelompok kita masih belum... Baik gitu loh... Mereka minta waktu... Untuk memperbaiki... Jadi memang... Desain aktivitas ini... Yang menurut saya... Harus jeli... Dan dengan bantuan... Dihitung per menitnya ini... Menjadi lebih... Lebih mudah... Ya... 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 Eftnya adalah... Bu... Memang... Apa ya... Kami itu... Eftnya pada membuat... Desain aktivitasnya... Bukan malah pada... Pada waktu... Show-nya... Pada waktu kelas gitu... Ketika ini sudah siap... Semua di Moodle... Itu enak sekali... Nanti... On off... On off... Zoom off... Kemudian zoom lagi... Itu mudah sekali... Nah ini mungkin kalau mau coba fakta psikologi Mungkin Bu Ika di FTO mungkin ada yang begini juga ya Model analisa gitu Nah bedanya di determining point of view itu artinya Ada aktivitas di situ Mahasiswa harus menetapkan Dia akan menganalisa yang dari perspektif mana Menganalisa apa Kemudian memakai teori apa Nah itu Itu yang di situ yang penting sebetulnya Jadi nah itu mungkin dosen itu aktivitasnya banyak di situ Ketika dosen menjelaskan teori Menjelaskan tentang cara analisa Itu ada di situ Nah baru setelah itu Masa bekerja secara individu maupun sekelompok Nah yang ketiga Model yang ketiga Itu kalau yang modelnya kayak mereka membuat sesuatu Jadi Misalkan dia membuat draft, membuat model gitu Itu yang bedanya di ini Determining values and methods of accomplishment Jadi kayak project itu Nah project setelah project Jadi mereka akan menggunakan project itu Akan menggunakan value dari project itu apa Kemudian cara menyelesaikannya kan methodnya itu seperti apa Itu dia clear di situ Mungkin ketika kayak di teknologi itu ketika mau menerapkan Kayak analisa tes itu ya Bu Analisa tes Mengetes klien dan gitu Itu ada method-methodnya enggak Bu Ada sih Pak Cuman saya memang enggak pernah pegang mata kuliah itu sih Pak Cuman memang kalau dulu saya belajar mata kuliah Yang tes-tes begini ini memang full Full baru apa namanya Tidak pernah ada model flip seperti ini sih Pak Oh oke oke Jadi full biasanya full teori Terus baru nanti kemudian full praktek begitu di minggu berikutnya Karena sudah enggak cukup waktunya Biasanya begitu Pak Sebetulnya ini sudah hampir sama Bu Jadi yang key-nya itu ada dibagi dua Ada 40 dan 70 menit gitu 40 itu untuk menentukan itu Kemudian ada latihan-latihan untuk menguatkan Values dan method of accomplishment-nya 70 menit gitu Tapi project besarnya sebetulnya Itu kalau tidak cukup selesai satu kali pertemuan Misalkan dua kali pertemuan Nah pertemuan kedua itu di 3B Pak Ayo sih 3Bnya Nah sehingga 3Bnya itu Dia tinggal opening kemudian sudah mentoring Ya 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 Itu kalau scope projectnya cukup besar Kalau dua minggu enggak cukup ya tiga minggu gitu Ya 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 Tapi yang harus dikuatkan di model mentoringnya gitu Ya ini juga disebut project based Betul betul dong Bukan dalam bentuk key Ya betul Kata muka dulunya ya Project based learning dalam bentuk Bagus untuk engineering Ekonomi accounting Mereka bisa bikin project FTO bisa banyak gitu Model-model gitu Banyak yang kayak gini kami lakukan banyak Cuma selama ini kami yang belum lakukan Yang pre ini Pak Kami Oh oke oke Sampai saat ini kebanyakan kami melewatkan pre ini Jadi kita langsung ke key sama ke postnya gitu Oh oke oke Ini kita buat masukannya kami supaya Oke Ada perubahan lah Iya Ibu mau tanya Jadi di key itu Anda kasih kuliah Iya toh Iya toh Tadi ibu itu bilang Tidak ada pre-nya Jadi langsung waktu kuliahnya Iya betul Pertemuan pertama Dan itu memakan waktu Justru adanya pre ini supaya kita save Jadi kita save waktu Dan mereka datang di kelas online-nya itu Sudah prepare dan lebih banyak diskusi gitu ya Yang mereka enggak ngerti Ya setelah itu Anda boleh kasih project atau apa Terserah Tapi kita ada pre ini Save untuk apa ya Knowledge-knowledge yang biasa lah Informatif itu supaya dia sudah Sudah enggak perlu tanya di kelas besar Dan sudah maami sedikit Karena powerpoint-nya ada Karena si geolakernya ada Itu yang nanti Akan kami perbaiki Iya Ya makasih Yang pre itu menolong Pre itu sangat menolong Betul sekali Ya karena ini sebetulnya Untuk menguatkan readiness-nya mahasiswa Iya Ya sama Pak Di FK itu readiness-nya mahasiswa Masih Tanda tanya besar Motivasinya belajar juga Tanda tanya besar Risetnya Dr. Andrianto Tentang learning readiness Bagaimana dok hasilnya dok? Oh iya sudah ada Tapi saya akan maunya bikin project Untuk nilai mereka itu Saya lihat lagi tahun depan Oh gitu ya Jadi saya mau lihat In series itu Apa self-directed learning mereka Angka-angkanya itu naik Atau tetap Atau turun Oh oke oke Self-directed learningnya itu Dan dari kelas yang 50 itu Memang SDL-nya Tidak semua bagus Jadi sudah saya minta Ke Dr. Flow Untuk calon mahasiswa itu Dites dulu Kalau nilai SDL-nya Selek Sudah diserima Terus lo bingung loh Nanti yang ditolak banyak Iya bingung juga Iya juga bingung Aku mintanya terlalu banyak Terlalu ideal Itu memang gini dok Di Indonesia kan tidak pernah Diperhatikan tentang learning readiness dok Nah sehingga anggap Semua mahasiswa dianggap Dari kecil sih Dianggap siap untuk belajar Padahal Nah itu memang harus dibangun lah Learning readiness itu harus dibangun melalui Pri Aktivitis yang digolongkan Pri Baik Bapak Bapak Apakah ada pertanyaan atau Hal lain yang mau disampaikan Pertanyaan teknis Silahkan Pak Ratnal Ya Apakah Zoom Sudah terintegrasi Dengan Moodle kita Pak ya Baik Pak Sebenarnya terintegrasinya Tidak Pak Mesti harus terpisah Jadi Cara kita ngakalinya Pak Jadi kita dengan mahasiswa Oke Kalau Zoom selesai Oke sekarang Anda kerja dengan Moodle Dengan E-Learn Nanti 40 menit kemudian Kita ketemu lagi lewat Zoom Jadi lewat manual gitu Tapi ketika mereka kerja lewat Moodle Kayak forum Itu kan kita bisa monitor juga Kita bisa monitor lewat Lewat forumnya mereka Kemarin saya coba buka-buka di Moodle itu Kan ada tautan eksternalnya Rupanya saya baca-baca Searching itu bisa ditautkan Moodle di situ Pak Oh gitu ya Sehingga menjadi Moodle-nya Sorry Zoom-nya terintegrasi dengan Moodle Lalu saya buka ternyata Tidak ada di situ Di tempat kita belum Pak Belum ya Di tempat kita belum ya Betul Oke Mungkin untuk sementara Jangan dulu saran saya sih Karena sambil kita mempelajari Apakah ada aplikasi lain selain Zoom gitu Oh ya Zoom ini sedang booming Tapi kritiknya juga lumayan Betul Katanya keamanannya agak diragukan ya Iya kan Ketika orang sudah dapat password dan itunya Pak Kan passwordnya di-share gitu Iya Orang kan bisa langsung nyelonong masuk Betul Kalau masuknya Ngelonong masuk saja enggak apa-apa Tapi nyelonong masuk dengan nanti membuat Misalkan menaruh pornografi di situ Silahkan Oke Pak itu saja Terakhir kami pakai waiting room Pak Pak Yusi Jadi untuk mengaman Pak Siapa yang masuk itu kita screen dulu Gitu Jadi kalau enggak familiar ya Enggak usah kita terima Oke terima kasih Pak Rano Ada lagi Pak Rano Bu Meliani akan sharing Bu Ada pengalaman Bu maaf Audionya belum di-on kan Oh ya maaf Pak Jadi Ini tadi gadgetnya agak error Pak Jadi pindah dari laptop Terus pakai HP Iya Pak Jadi kalau selama ini Kuliahnya masih Zoom Terus habis itu Kita kuliah sebentar Terus kemudian mereka kemarin coba dikasih tugas sebagai pengganti absen lewat e-learn Pak Jadi memang modelnya masih Belajarnya masih begitu sih Pak Terus kemudian untuk waiting room itu kadang-kadang juga agak pusing juga sih Pak Soalnya kan kita udah kadang share terus ternyata semuanya harus di-acceptin satu-satu kayak gitu Jadi Soalnya sekarang otomatis ya Pak Jadi Kita punya zoom room terus habis gitu di Udah otomatis ya jadi ada meeting roomnya Sementara ini Aku tanya Bu Ketika Tadi kan pertama zoom setelah itu pakai e-learn atau model ya Bu ya Ya Nah ketika pindah dari zoom ke model itu Konsentrasi mahasiswa masih tetap bisa dijaga enggak Bu Ini Pak Tanggung jawabnya mahasiswa untuk menyelesaikan tugas gitu Biasanya itu Pak Kami sedikit kayak tambahkan di sana itu Jadi ada tugas terus kemudian ada chatnya juga Pak Jadi sekaligus mereka kalau ada yang kurang dipahami Jadi kami kasih instruksinya dulu waktu di awal Terus kan mereka mungkin ada yang sambil buka Ada yang mungkin cuma perhatikan zoomnya aja Jadi kalau ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan Itu bisa ditanyakan lewat chat Itu yang pertama Pak Terus kemudian kemarin juga sempat coba Itu yang dilingkan Pak Jadi yang dikerjakan oleh mereka itu Link dengan Google Sheet Sehingga kami juga bisa tahu mereka itu menambahkannya di mana-mana aja Dan siapa yang menambahkan gitu Pak Oke menarik itu Iya Google Sheet itu bisa menarik untuk kolaboratif itu Google Sheet atau Google Docs atau Apa yang PPT namanya? Google Slide Pak Google Slide Nah itu menarik untuk bisa memonitor kolaboratif learningnya Mereka Iya oke oke Karena bisa dilingkan dengan zoom betul-betul Eh ya di zoom di video atau Lewat Moodle Iya Pak itu kan soalnya selama ini juga saya kuliahnya Kolaborasi juga dengan Bu Livi Jadi sambil sama-sama belajar juga sih Pak Sama Bu kami semua belajar ini kan ibaratnya seperti kita dimasukkan ke kolam renang yang ada buayanya bagaimana kita survive dari kolam renang itu Dan gak bisa protes ke siapa-siapa gitu loh Oke tapi itulah cara belajar Oke ada yang lain tambah Pak Yosi ada yang mau ditambahkan Sudah Pak Sudah Cukup ya Baik kalau gak ada cukup terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih Pak Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih banyak Pak Suno Bapak Ibu semua Terima kasih Terima kasih Selamat siang Pak 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 Selamat siang Pak